Hingga hari kedua lebaran, Pelabuhan Bakahoni sudah menyeberangkan lebih dari 400 ribu orang menuju Pulau Jawa. Sementara itu diperkirakan arus balik pemudik akan mencapai puncaknya pada besok, yakni tanggal 24 dan 25 April mendatang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN, Nurul Zenita dari Cikampek Utama, dan Karisma Kristi dari Pelabuhan Bakahoni Lampung. Kita ke Nurul terlebih dahulu. Nurul, selamat malam. Bagaimana arus lalu lintas terkini di tempat Anda melaporkan? Apakah sudah terlihat penumpukan kendaraan? Selamat malam, Jason dan juga Pemirsa. Untuk kondisi lalu lintas di malam hari ini, di hari kedua lebaran, di Jalan Tol Jakarta Cikampek, dapat saya katakan kondisinya sudah cukup lancar, dan memang PT. Jaisa Marga ini memprediksikan akan ada kenaikan volume kendaraan dimulai besok, pada tanggal 24 April sampai dengan hari Minggu, tanggal 30 April 2023. Dan dari rentang tujuh hari itu akan ada puncaknya, yaitu mulai besok tanggal 24 April sampai dengan 25 April. Ini juga mengingat dengan cuti bersama dari pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah dari tanggal 19 April sampai dengan 25 April. Dan selain itu, Jason dan juga Pemirsa memang kenaikan volume kendaraan ini diprediksikan akan terjadi di empat gerbang tol utama, salah satunya adalah di gerbang tol Cikampek utama. Selain itu, jika kenaikan puncak arus balik bisa diasumsikan sama dengan puncak arus mudik, maka volume kendaraan nantinya akan naik sebesar 20% dari puncak arus balik lebaran tahun lalu, yaitu pada lebaran 2022. Maka, akan terjadi lonjakan arus balik sebanyak 203 ribu kendaraan yang akan kembali ke Jabodetabek, ke wilayah Jakarta, yang mayoritasnya berasal dari arah timur atau berasal dari arah Transjawa. Dan selain itu, Jason dan juga Pemirsa, PT Jasa Marga juga akan memperlakukan diskon tarif tol sebesar 20% untuk tarif terjauh di jalan tol Jakarta Cikampek. Dan diskon tarif tol ini akan berlaku di gerbang tol Cikampek utama dan gerbang tol Kalihurip utama. Dan pemberlakuan diskon tarif tol ini akan dimulai pada hari Kamis, tanggal 27 April mendatang, dimulai pukul 6 pagi sampai dengan hari Sabtu, tanggal 29 April sampai dengan pukul 6 pagi. Demikian, Jason, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nurul dari tol Cikampek utama. Kita beralih ke Pelabuhan Bakau ini. Selamat malam. Christy, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di Pelabuhan Bakau ini malam hari ini? Apakah masih padat? Ya, selamat malam, Jason. Pada malam hari ini, pantauan kami di Pelabuhan Bakau ini memang lebih padat dibandingkan dengan sore hari dan juga siang hari tadi. Nampak, Jason, pada malam hari ini di dermaga eksekutif saja, tiga kantung parkir di dermaga eksekutif saat ini terisi. Sedangkan pada sore hari tadi hanya satu kantung parkir. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan volume kendaraan di dermaga eksekutif yang ada di Pelabuhan Bakau ini. Dibandingkan dengan dermaga eksekutif di dermaga reguler berbanding terbalik, di mana kami memantau sejak siang hari tadi hingga malam hari ini di dermaga reguler relatif pelengang dibandingkan dermaga eksekutif. Hingga pukul setengah sembilan malam ini kami belum mendapatkan data terbaru dari pihak ASDP Bakau ini terkait dengan data H plus 1. Dan kami dapat menginformasikan kepada Anda, pemirsa, untuk data terakhir yang kami dapatkan, yakni data Hami 10 hingga hari H, yaitu pada kemarin memang betul sudah ada 416.699 penumpang yang sudah diseberangkan melalui Pelabuhan Bakau ini sendiri. Dan kami juga ingin menghima kepada Anda, pemirsa, tidak ada salahnya untuk mencoba dermaga reguler, karena pantauan kami beberapa hari terakhir dermaga reguler relatif lengang dibandingkan dermaga eksekutif. Jadi tidak ada salahnya ketika Anda mencoba untuk pulang dan juga untuk berpergian untuk ke Pulau Jawa ini menggunakan dermaga reguler. Dan untuk mengantisipasi lonjakan sendiri tentunya pihak ASDP ini sudah memberikan beberapa poin-poin di mana terhitung 24 April hingga 30 April nanti akan diberlakukan pelabuhan alternatif yang untuk mengurai kepadatan yang ada di Pelabuhan Bakau ini sendiri. Kami juga meminta Anda untuk bijak dalam membeli tiket pemirsa di mana memperhatikan tangga-tangga arus balik sehingga tidak terjadi kemacetan dan juga kepadatan di Pelabuhan Bakau ini. Sementara demikian, Jason kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis MJN Karisma Kristi melaporkan dari Pelabuhan Bakau ini. Dan sebelumnya, Nurul Zenita dari Tol Cikap Eko Utama. Selamat bertugas kembali, teman-teman.